Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa perekam suara kokpit atau kokpit voice recorder CVR, pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang jatuh di Kepulauan Seribu akhirnya ditemukan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi persnya di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu Siang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi persnya di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu Siang mengatakan penyelam menemukan casing dan suara CVR dari Boeing 737-500 Sriwijaya Air SJ-182 yang berusia 26 tahun. Pencarian setelah 3 bulan pesawat tujuan Jakarta Pontianak tersebut jatuh di Kepulauan Seribu. Sebuah laporan awal oleh penyelidik atas kecelakaan Sriwijaya mengatakan pesawat itu tidak memiliki keseimbangan dalam dorongan mesin yang akhirnya menyebabkan pesawat berguling tajam dan kemudian menukik ke laut. Laporan itu termasuk informasi dari kotak hitam pesawat, perekam data penerbangan yang ditemukan segera setelah kecelakaan itu. CVR dapat membantu penyelidik memahami tindakan yang diambil oleh pilot dari dalam kokpit. 9 Januari lalu pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di Kepulauan Seribu dan menewaskan 62 orang di dalamnya. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.